Jadi gitu dia sempat ke arah rumah Pak Prabowo, kemudian diusir, ya kemudian ke arah, ya itu motifnya lagi tidak dalam ya. Saat itu secara preventif tugas jaga yang ada di seputaran ketiaman Bapak Kapolri, tapi di sisi sebelah kanannya jauh. Itu secara preventif, mencegah dari seseorang ini yang mendekati dengan perlaku yang tidak wajar. Pada saat ditegur kemudian yang bersangkutan ini sempat menyeberang jalan, kemudian tiba-tiba kembali dan melakukan penyerangan terhadap petugas. Dan akhirnya bisa diamankan oleh kedua petugas. Pada saat itu yang bersangkutan tidak membawa apapun, apakah senjata telajam, senjata-senjata yang lainnya tidak ada, benda tumpul tidak ada.